Mas Supri ah, jadi Mas Supri masih berharap bahwa Mas Supri akan diumrohkan oleh Yusuf Maso sekarang? Kalau sekarang sudah berharap lagi Pak. Kalau kemarin kemarin masih berharap. Tapi setelah lihat itu Yusuf nggak Pak, Garso itu kelihatannya kok nggak mungkin sekarang. Dan kalau Mas Supri mau meminta kembali juga, repon juga ya Mas Supri, Mungkin transfernya nggak ada, bukti nana terimanya juga nggak ada. Ya secara hukum ya lemah ya kita Mas ya. Hanya kita mengetuk Yusuf Masur aja supaya dia mau sadar dan dia mau menyadari dan mau mengakui aja. Ya itu juga kalau mau ya Mas ya, kalau nggak ya mau ngomong apalagi gitu Mas. Mas Supri ah, sekarang Mas Supri kira-kira apa yang mau Mas Supri katakan kepada Yusuf Mas. Maksud, mengenai uang 10 juta yang memasuki Pernah Sektor pada tahun 2010 atau 2011 dengan niatan umroh itu. Kira kalau disitu ada Yusuf Mas, kira apa yang masuk ini mau katakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku, kembali bersama kami dengan channel Tanda Kejadian. Kami yang menyampaikan berita terpercaya, Anda yang menyimpulkan. Kami berupaya menyampaikan edukasi dan rekreasi. Semoga video kami memberikan informasi bermanfaat dan bisa menghibur kalian semua dimanapun berada. Dukung channel ini dengan cara menekan subscribe dan tanda lonceng agar tidak ketinggalan konten video terbaru dari kami. Kali ini kami menyampaikan berita yang sangat mengejutkan kami. Dan mungkin juga membuat kaget kalian semua. Karena berita ini baru terbongkar pada tanggal 17 Mei 2022 yang lalu. yaitu berita yang berasal dari seorang Bapak. Yang bernama Bapak Supriyadi dari Semarang. Bapak Supriyadi telah menceritakan bahwa kurang lebih di tahun 2011 yang lalu. Sebelum adanya program patungan aset, patungan tanah Yusuf Mansur untuk membangun Hotel City. Ternyata Bapak Supriyadi ini sudah berinvestasi pada Yusuf Mansur. Program investasi apakah itu? Nah saudaraku. Bapak Supriyadi mengaku. Diawali dengan Bapak Supriyadi yang pernah mengikuti sebuah pertemuan di sebuah hotel di Semarang. Yaitu di Hotel Santika Semarang. Bersama Jam'an Nurkotib Mansur. yang kemudian merubah nama dan populer dengan sebutan Yusuf Mansur. Namun yang perlu diketahui, Bapak Supriyadi tersebut, sebelum mengikuti pertemuan di sebuah hotel di Semarang tersebut, Bapak Supriyadi sudah membaca buku-buku yang dibuat oleh Yusuf Mansur atau si Jam'an ini. Selain itu, Bapak Supriyadi sudah sering menonton acara-acara Yusuf Mansur di beberapa stasiun TV waktu itu. Akibatnya, Bapak Supriyadi mempercayai Yusuf Mansur pada tahun 2011. Nah saudaraku, ternyata dalam pertemuan Bapak Supriyadi di sebuah hotel di Semarang itu, Yusuf Mansur mengajak audiens atau para peserta pertemuan untuk mau berinvestasi pada sebuah perusahaan travel haji dan umroh. Yang menurut Bapak Supriyadi ketika itu, oleh Jam'an Narkotik Mansur disebutkan bahwa perusahaan travel tersebut sudah kolab atau mati dan tidak beroperasi. Nah, untuk menghidupkan kembali perusahaan travel tersebut, Jam'an membutuhkan investasi yang cukup besar seperti pengakuan dari Bapak Supriyadi ini. Jam'an butuh 4.000 investor dengan masing-masing orang berinvestasi sebesar 10 juta rupiah. Nah, kompensasinya bagi investor adalah para investor akan diberangkatkan umroh. Nah saudaraku, dari cerita tersebut patut diduga Yusuf Mansur tipe orang yang nekat. Ngawur, gak peduli resiko bisnis travel tersebut. Jika rugi, akan membuat orang lain yang ikut berinvestasi menderita. Saudaraku, seperti apa mekanisme investasinya tersebut? Menurut Bapak Supriyadi sudah tertuang dalam kajian Yusuf Mansur ketika itu dan lewat brosur-brosurnya. Jadi saudaraku, jika saja ingatan dan pengakuan Pak Supriyadi ini benar adanya, berarti Yusuf Mansur ini mengumpulkan investasi untuk umroh dengan menghidupkan perusahaan travel yang sudah collab tersebut. Dilakukan setelah Yusuf Mansur mengumpulkan investasi Batu Bara Jamaah Masjid Darussalam Kota Wisata Cibubur. Dan sebelum Yusuf Mansur mengumpulkan investasi patungan usaha, investasi patungan aset, dan sebagainya. Saudaraku, terus tonton video ini untuk memahami apa harapan-harapan, kemudian apa yang menjadi pesan-pesan Bapak Supriyadi tersebut. Bapak Supriyadi saat ini menjadi wira swasta dan pedagang. Saudaraku, pada tahun 2011 yang lalu, untuk bisa mengikuti pertemuan bersama Yusuf Mansur di Hotel Santika di Semarang tersebut, setiap peserta termasuk Bapak Supriyadi harus membayar tiket sebesar 100 ribu rupiah. Namun, Pak Supriyadi waktu itu tidak punya uang, sehingga ditanggung oleh temennya. Bapak Supriyadi sebelumnya belum kenal dengan Yusuf Mansur, kecuali hanya lewat buku-buku seperti Wisata Hati, Kun Fayakun, Mencari Tuhan Yang Hilang, dan Melalui Televisi. Sehingga Bapak Supriyadi ingin berkemuh secara langsung dengan Yusuf Mansur. Oleh karena itu, beliau terdorong ikut pertemuan yang digagas Yusuf Mansur tersebut, dengan anggapan bahwa Yusuf Mansur sebagai seorang ustad yang menurut Pak Supriyadi, seorang Yusuf Mansur tidak akan berbohong. Maka, Pak Supriyadi memutuskan ikut program investasi menghidupkan travel yang collab tersebut. Dengan iming-iming yang berinvestasi diganti dengan umroh. Jadi, dengan investasi 10 juta diganti dengan umroh yang menurut Pak Supriyadi. Si Yusuf Mansur memakai istilah arisan umroh. Para peserta yang minat menyetor uang pada rekening PT yang collab tersebut di Bank Mandiri. Kemudian, bukti setor dikirim ke pihak Yusuf Mansur. Setelah kurang lebih satu bulan setor, maka pihak Yusuf Mansur mengirim bukti peserta investasi kepada Pak Supriyadi. Estimasinya 4.000 peserta akan tuntas berangkat semua di tahun 2016. Kemudian, di tahun 2016, Pak Supriyadi berusaha menghubungi pihak Yusuf Mansur untuk menanyakan kejelasan nasib investasi tersebut. Namun, tidak berhasil sampai sekarang. Kini setelah melihat perilaku Yusuf Mansur, maka Pak Supriyadi patut diduga udah putus asa dan menyampaikan tidak berharap lagi. Saudaraku, jika Pak Supriyadi pengakuannya benar dan berputus asa, kemudian tidak berharap lagi pada Yusuf Mansur sampai bukti transfer hilang, maka patut diduga memang demikian yang diinginkan Yusuf Mansur. Karena Yusuf Mansur diuntungkan dengan adanya korban-korban yang cukup banyak, tapi enggan menuntut. Karena bukti transfer dan dokumen lainnya nggak ada atau hilang. Maka dalam kasus seperti Pak Supriyadi secara hukum, lemah. Saudaraku, bisa jadi tidak hanya Pak Supriyadi yang mengalami nasib kragis pada uang investasinya. Maka dari kasus ini kita bisa belajar. Hati-hati dalam berinvestasi dan dokumen diamankan. Jangan sampai hilang. Apalagi jika jangka waktu investasinya, kontraknya dalam waktu yang lama. Maka dalam kasus seperti Pak Supriyadi dan kawan-kawannya, hanya menunggu kesadaran pihak Yusuf Mansur untuk membuka data, lalu bersedia memproses investasi Pak Supriyadi. Kalau pihak Yusuf Mansur nggak memproses, maka sulit Pak Supriyadi mau melakukan tuntutan hukum. Kalau saya sampaikan ya, namanya itu kan itu investasi ya. Itu kan saya bukan sedekah ya. Kalau investasi kan berarti ada kembaliannya ke saya. Kecuali kalau sedekah kan mau di apa kan sudah ikhlas saja. Kalau investasi kan harusnya saya ada pengembaliannya hasilnya. Jadi nggak terus hilang itu kan kemana. Itu kan kayak hutang kalau berarti. Sampai kapan juga di pertanggung jawabkan. Tetap di tagih mana banyak juga kebanyakan di Semarang ini. Ya begitu ya. Mas Supri kalau sekarang diajak Yusuf Mansur untuk berumrah lagi atau berbisnis lagi gimana? Sudah nggak tertarik lagi. Sudah tertarik ya. Kalau pesan Mas Supri kepada penonton apa Mas? Sehubungan dengan kasus seperti ini Mas? Ya untuk lebih berhati-hati lagi lah. Jangan mudah percaya kalau investasi walaupun Ustadz yang bicara lah. Jangan mudah percaya lah sekarang. Saudaraku, terima kasih banyak. Sampai bertemu pada video yang akan datang. Bilahi Taufiq wal Hidayah. Wassalamualaikum warahmatullah wabarakatuh. Merdeka!